Keinformasi selanjutnya, para siswi sebuah SMK di Tegal diwajibkan mengenakan cadar saat berada di lingkungan sekolah. Peraturan ini menuai polemik setelah viral di media sosial, dinas pendidikan pun turun tangan. Inilah aktivitas siswi sekolah menengah kejuruan Atto Libya Rabu Siang di desa Muncang Larang Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Para siswinya yang 100% santri pondok pesantren Atto Libya mengenakan cadar. Peraturan wajib bercadar diterapkan pihak sekolah sejak awal tahun 2017. Tujuannya menghindarkan santri perempuan berinteraksi langsung dengan siswa laki-laki. Pergaulan bebas adalah hal yang sangat ditakutkan pengelola sekolah ini. Viral di media sosial, peraturan ini pun menuai polemik. Dinas pendidikan dan olahraga Kabupaten Tegal lalu menegur pihak sekolah. Berdasarkan Permendikbud No. 45 tahun 2014, seluruh siswa tingkat SD hingga SMU atau SMK wajib mengenakan seragam sekolah yang jenis, model dan warnanya sama dan berlaku secara nasional. Ini 100% itu santri, 100% itu santri putra maupun putrinya. Jadi kami sangat menjaganya. Nah inisiatif kami makin cadar, itu baru satu tahun. Jadi banyak kejadian kami sering bahasa pondoknya itu menajir anak ya, berpacaran atau gimana. Rabu siang pihak sekolah sepakat, siswi melepas cadar. Meski begitu, sebagian siswi keberatan aturan ini dicabut. Pengasuh pondok pesantren Atto Libiah mengikuti peraturan Mendikbud untuk mencegah pandangan miring pesantren dikaitkan jaringan radikal. Ayung hukum kami itu kan termen Ipbud No. 45 tahun 2014. Sehingga ketika ada sekolah yang melakukan pakaian itu ya tetap kami komunikasikan. Dan kalau bisa kita cari win-win solution, sebagaimana yang ada di SMK Atto Libiah itu kan win-win solutionnya jelas. Penggunaan cadar tetap diwajibkan bagi santri termasuk siswi SMK di luar kegiatan belajar. Seperti saat berada di lingkungan pondok maupun saat pulang ke rumah wali santri. Triyono Saifulloh melaporkan untuk NET.